Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jambla Studio episode kali ini saya mau menjawab pertanyaan salah satu teman JS ya di kolom komentar saya lupa namanya siapa jadi dia minta di setelkan ini kalau mesin headspace seperti yang saya punya ini dia untuk sepatu angkatannya dia ada dua yang manual di bagian belakang ini lihat-lihat ini angkatan sepatu juga ya kalau untuk mesin klasikan ada satu doang belakang kalau ini ada dua yang disini ama dibawah ini jadi yang bagian lutut nah kadang-kadang kalau teman-teman beli secara standarnya dari dari apa namanya yang toko itu dia kadang-kadang berat atau kadang-kadang lingan sebenarnya gini kalau untuk berat dia ada manfaatnya kalau untuk bahan yang tebel dia enggak gampang geser misalnya jahit lagi jahit misalkan bahan tebel gitu ya dia itu enggak gampang lepas kainnya enggak gampang lepas tapi kalau terlalu ringan setelannya dia netepnya dia gampang apa namanya cucul gitu apa itu punya goyang-goyang gitu ya nah yang saya mau tunjukkan lah caranya telnya gimana sih supaya enggak terlalu berat juga enggak terlalu ringan kalau masalah berat ringan saya enggak tahu standarnya yang penting hanya feeling saja ya tergantung kenyamanan nah caranya telnya itu hanya bagian sini saja tonton ini bagian atas sini ini fungsinya ini untuk menyetel punya menyesuaikan ininya beratnya saya tinggal diputar saja ini ada dua baut biasanya kalau enggak ada yang bawah ini atasnya langsung tapi kalau ini ada ini dikendorkan dulu pakai tangan juga bisa kalau enggak pakai tang nah dia diputar biar agak kendor oke poinnya biasa saya tunjukkan sampai atas nah teman-teman tinggal sesuaikan kalau kita putar searah jarum jam muter ini kanan nah dia semakin neken kebawah maka dia akan semakin berat tapi kalau pingin ringan tinggal diputar saja sambil dicoba feelingnya punya nyamanya seberapa jadi sambil di ini puter bawahnya kita naik turunkan jadi ini dia agak ngecek itu karena posisi ininya enggak pas ya teman-teman seperti ini nah tinggal diputar kira-kira sudah dapat ukuran yang nyaman enggak terlalu berat sudah cukup seperti itu ini berfungsi untuk semua mesin head speed ya seperti itu ininya ya karena ini memang untuk sepatu itu ininya ya oke dimengerti teman-teman jadi sangat simpel tapi kalau enggak tahu ya bingung juga deh saya juga dulu enggak tahu setelah itu setelah kita dapatkan ukuran yang pas kita kencangan lagi yang bagian bawah jadi dia biar enggak keser lagi oke demikian tip dari saya bagaimana caranya menyetel tekanan untuk sepatu pada mesin head speed semoga videonya bermanfaat kita jumpa lagi pada tutorial yang akan datang saya sumanto dari jambah studio selamat pagi selamat belajar dan berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati